Intro Sebelumnya itu kita pake nama PeopleSeed ya Jadi PeopleSeed kita pake nama dan kita udah jalan dari tahun 2005 ya Zaman dulu tuh dari panggung ke panggung aja Jadi kita gak ada proses kreatif, gak ada karya yang kita pecahin gitu selama itu Jadi pada tahun 2020 kemarin awal-awal pandemi akhirnya kita ngumpul lagi Ngumpul lagi dan kita sepakat ganti nama PeopleSeed jadi Kerakah ya Kerakah itu kita ambil dari nama sebuah kapal dagang Eropa Yang ngelintasin samudera-samudera gitu kan Ini kapal kita, kita harus ngarungin samudera Kita seluas mungkin Titik mati kan gue yang nulis liriknya Itu gue numpahin itu Gue ngeliat kondisi saat ini aja Kondisi saat ini yang semakin parah, semakin gak kekontrol Dan saat kita sudah makin parah itu Pasti kita kan ada yang namanya titik mati Mentok Dengan kebusukan semua, kekacauan semua Jadi itu yang kita angkat Alasan kenapa kita pakai topeng Karena kerakah itu bukan siapa Tapi kerakah itu semuanya Jadi gak peduli dibalik topeng ini siapa Tapi kerakah ini adalah topeng ini sendiri Alias name gue EXO Jadi gue main sampling Jadi gue memperadukan segala apa Meracik sebuah sound gitu Jadi sebuah lagu gitu Jadi kalau gue karakteristik gue kayak gitu Terus kenapa gue ngambil topeng ini ya Ya gue maunya Kayak gitu-gitu kan biasanya ada di lab Segala macem Jadi menggambarkan gue itu meracik sound gitu Kalau gue ngambil topeng ini Di Jepang itu ada boneka yang dibuat dari manusia Namanya Kugutsu Jadi gue ngambil dari itu Filosofi dari topeng gue sendiri Sebenarnya kita tuh dikontrol Mau sebewas apapun kita tuh dikontrol Jadi ini topeng boneka yang out of control Nickname gue 2.1 Ya kenapa milik topeng robot sih Kalau gue robot Karena lebih kayak ungkapan sih Kebundesan ya Kalau manusia tuh sekarang gak kayak robot Gue cubang perkusi Kenapa karakternya lebih ke demon Dengan outfitnya apa Ninja lah Ibaratnya para pemukul tau itu Kalau di Jepang kan penabuh Perkusi yang besar tuh namanya tau Lebih ke arah sana Jadi ceritanya Konsep topengnya penabuh Spirit bringer Tapi dari hell Gue Ginza alias anak setan Memegang instrumen drum Karakter topeng gue ini dibuat Sebenarnya secara spontanitas Karena Ini diambil dari masa lalu gue Secara pribadi Dan emang gue pengen ngangkat Karakter anak setan ini Di topeng Biar gue terus berkaca terhadap masa lalu gue Biar gak terjadi lagi Gue Grandy Topeng dengan karakter kayak gini Pertama gue Bisa dibilang suka dunia yang Berbau perang gitu Militer Army Special force Nah Kebetulan juga gue suka karakter di Call of Duty Yang namanya Ghost Nah itu dia kan topengnya Tengkorak Jadi Dimodif lah Sama Mas Inga Agar menyerupai Gak menyerupai sih Kurang lebih Menjadi karakter untuk topeng ini Kenapa kita pilih singgir? Karena kita mau muncul di permukaan lagi nih Kalau kita nunggu proses untuk full album Rasanya panjang ya Terlalu panjang Dan Kita rasa Single ini cocok banget untuk Kita muncul lagi di Skena ya Selanjutnya setelah Kita Rilis single kita Dan udah masuk ke platform musik Yang ada saat ini Kita juga Rencana ngeluarin video clip Dan mungkin setelah Setelah Wawancara ini Kita udah bakal ngeluarin Jadi temen-temen bisa lihat Di Youtube kita Di Keraka Yang judulnya Tikmati Dan itu Prosesnya kita lumayan Singkat ya Untuk Video clip kita Pembuatan video clip Jadi Kita ngumpulin Resource yang ada Segala macam Jadilah tuh Single Dan Itu pun Kita rasa cukup untuk Muncul di permukaan ya Muncul di Perform-perform yang ada sekarang Dan Kita harap Ini single kita bisa Bisa terus Bisa terus Bisa Bisa Memunculkan lagi Karya-karya kita Selanjutnya Untuk album sendiri sih Bakal Bakal Pasti kita Run bikin ya Tapi Untuk sekarang Saya rungin saat ini Kita Mau Ngelarin single-single lagi Mungkin ya Dan Nanti kita pastikan Kita bakal Bikin album sih Tapi untuk kedepannya Kita bakal ngeluarin Beberapa single lagi ya Secara Keyblad Kalau di anak-anak musik Kita bakal nyebut Keyblad kita Slipknot Udah pasti Jadi secara Visual Kita Pakai topeng Udah jelas Dengan jumlah persadil Mungkin emang Gak sebanyak Slipknot Tapi emang Posisinya Hampir Sama kayak mereka Secara lagu Pun Beats yang kita ciptain Meges Karena Genre Yang Slipknot Usung ini Sebenarnya Di Indonesia Buat sekarang Hampir gak ada Konsep video klip itu Sebenarnya lebih kayak Titik mati sendiri Lebih kayak pengenalan karakter sih Untuk video klip Si titik mati ini Jadi karena kita baru balik nih Banyak Banyak yang berubah dari kita Dari nama PeopleSeed ke Keraka Banyak Banyak hal yang berubah Banyak proses kreatif yang berubah Jadi kita mau Di video klip ini Kita mau nonjolin nih Kalau ini Adalah karakter kita yang baru Terima kasih telah menonton